Kitab Dua Tawari Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, Bapak leluhurnya, dan tidak mencari baal-baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu, Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati, ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Benhail, Obaja, Zakaria, Netanael, dan Mika, untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka, turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Zebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Top Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dari antara orang-orang Filistin, ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba, domba jantan 7.700 ekor, dan kambing jantan 7.700 ekor. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem. Semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Inilah daftar kesatuan mereka, menurut puak-puak mereka. Panglima-panglima dari Yehuda, ialah panglima Adna, dengan 300 ribu pahlawan yang gagah perkasa. Di samping dia, Panglima Yohanan, dengan 280 ribu orang. Dan di samping dia, Amasia bin Zikri, yang dengan sukarela telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan, dengan 200 ribu pahlawan yang gagah perkasa. Dan dari Benyamin, ialah Eliada, seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dengan 200 ribu orang yang bersenjatakan busur dan perisai. Di samping dia, Yuzabat, dengan 180 ribu orang yang bersenjata untuk berperang. Mereka itulah yang bertugas pada Raja. Selain daripada mereka yang ditempatkan Raja, di kota-kota yang berkubur, di seluruh Yehuda. Terima kasih. Terima kasih.